Alat berat jenis loader terperosok masuk ke sungai sedalam 7 meter di Jepara, Jawa Tengah. Operator alat berat tewas di lokasi kejadian akibat benturan dan terjepit kabin loader. Evakuasi pengembudi alat berat jenis loader berlangsung dramatis. Warga dan petugas sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban terjepit kabin yang ringsek. Tubuh korban berhasil dievakuasi dalam waktu 2 jam dengan ditarik alat berat lainnya. Kecelakaan kerja terjadi saat korban tengah meratakan tanah pekarangan rumah warga yang berlokasi di tepi sungai. Haluan sungai yang belum lama dibangun tiba-tiba ambrol dan menyebabkan alat berat terperosok ke dalam sungai sedalam 7 meter. Korban meninggal di tempat akibat terjepit kabin. Bisa ini ya, mungkin biar kita bisa bongkar lagi, biar kita tidak ke panter. Biar pas lagi dorong, ratakan, malah masuk. Mereka jempol, emboknya jempol Pak. Pengubi meninggal di PKP. Begitu. Luka yang dikerita apa? Tapi kita lihat sekilas, jadi di bagian kepala. Jadi nanti kita nunggu dari pemeriksaan medis, nah ini sekilas kita lihat dari di arah kepala yang mengamil luka-luka. Sebelum dipulangkan ke rumah duka, jenasa disemayamkan di kamar pemulasaran jenasa RSUD Kartini untuk Divisum. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, INews melaporkan. Jawa Tengah, Alip Sutarto, INews melaporkan.